Ya, setelah dalam rangka hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Gedung Mempawah Convention Center. Selain melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19, DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah juga melakukan peresmian Yellow Clinic. DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19. Dosis pertama dan dosis kedua untuk masyarakat Kabupaten Mempawah yang berlangsung di Gedung Mempawah Convention Center. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini menggunakan vaksinasi jenis Sinovac yang diberikan langsung untuk masyarakat secara gratis dengan syarat menunjukkan identitas diri. Ratusan masyarakat mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah, Safaruddin menargetkan 500 orang menjadi sasaran vaksin. Ia berharap ke depan Partai Golkar selalu bersinergi dengan pemerintah dalam rangka membangun bersama untuk Kabupaten Mempawah. Hari ini kita lakukan adalah kegiatan vaksinasi dalam rangka menyambut hari ulang tahun Partai Golkar yang kelima 27 dan juga ada kegiatan peresmian biolog klinik Partai Golkar Kabupaten Mempawah. Inilah harapan kita di hari ulang tahun Partai Golkar, memang kita tetap selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun bersama. Khususnya kita di Kabupaten Mempawah biar lebih bagus dan lebih bagus dan lebih bagus. Dan juga untuk biologi ini kita diminta dari partai kita melakukan pelayanan-pelayanan yang ada di daerah konteks. Hari ini kita sesuai dengan arahan Partai Golkar, beli dosis Kalbar itu 10.000 lebih, untuk Kabupaten Mempawah itu sedekat kurang lebih 500 dosis-dosis pasien hari ini. Dalam rangka hut Partai Golkar yang ke-57 selain melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19, DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah juga melakukan peresmian Yellow Kling, yang dibuka langsung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar. Dalam rangka hut Golkar yang ke-57, kita mengadakan selain dari vaksinasi untuk Kabupaten Mempawah, kita juga melaksanakan peresmian Yellow Klinik se-Kalimantan Barat, artinya semua 14 Kabupaten Kota. Serempak hari ini yang dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat. Ya mudah-mudahan dengan adanya Yellow Klinik Kabupaten Mempawah ini, kita bisa membantu masyarakat, khususnya Kabupaten Mempawah, dibantu oleh juga tenaga medis yang sudah kita siapkan. Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi mengatakan, dengan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Partai Golkar diharapkan membantu pemerintah dalam mencapai target vaksinasi. Ia juga berharap Yellow Klinik memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Selamat malam, saya selamat wakil Bupati dan atas pemerintah Kabupaten Mempawah, mengucapkan selamat kepada Partai Golkar, ya hari belakang tahun yang ke-57 yang dirangkaikan dengan kelihatan perat vaksinasi, yang seragus pembukaan atau peresmian di Yellow Klinik. Tentunya ini adalah satu inovasi untuk memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap masyarakat. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan vaksinasi ini, target yang sudah ditargetkan oleh pemerintah untuk Kabupaten Mempawah, itu Rp217.000, mudah-mudahan ini dengan cepat bisa. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan peresmian Yellow Klinik yang dilakukan secara serentak di empat bos Kabupaten Kota Sekalimantan Barat termasuk Kabupaten Mempawah berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan TVRI melaporkan. Tim Liputan TV